Hosea pasal 13 ayat 1-15 Murka Tuhan akan menimpa Efraim Ababila Efraim berbicara gemetarlah orang Ia diangkat-angkat di Israel Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal Sehingga matilah ia Sekarang pun mereka terus berdosa Dan membuat baginya patung tuangan dari perak Dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka Semuanya itu buatan tukang-tukang Persembahkanlah korban kepadanya Kata mereka Baiklah manusia mencium anak-anak lembu Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi Atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar Seperti debu jerami Yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan Atau seperti asap dari tingkap Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku Dan tidak ada juru selamat selain dari aku Akulah yang mengenal engkau di padang gurun Di tanah yang gersang Ketika mereka makan rumput Maka mereka kenyang Setelah mereka kenyang Maka hati mereka meninggi Itulah sebabnya mereka melupakan aku Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak Aku mau menggoyakkan dada mereka Di sana aku memakan mereka seperti singa Binatang liar di padang akan merobek mereka Aku membinasakan engkau He Israel Siapakah yang dapat menolong engkau Di mana gerangan rajamu Supaya diselamatkannya engkau Dan semua pemukamu Supaya diberinya engkau keadilan Hei engkau yang berkata Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku Dan mengambilnya dalam gemasku Kesalahan Efraim dibungkus Dosanya disimpan Sakit beranak mendahului kelahirannya Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana Sebab tidak pada waktunya ia bergerak Bila waktunya tiba Ia tidak mau keluar dari kandungan ibu Akanku bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati Akanku tebuskah mereka daripada maut Dimanakah penyakit samparmu hei maut Dimanakah tenaga pembinasamu hei dunia orang mati Mataku tertutup bagi belas kasihan Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput Maka angin timur, angin Tuhan akan datang Bertiup dari padang gurun Mengeringkan sumber-sumbernya Dan merusakkan mata-mata airnya Dirampasnya harta benda Segala barang yang indah-indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!